Jeruk lemon semakin populer di kalangan masyarakat. Seiring kepopuleran jeruk lemon, maka banyak orang yang mulai membudidayakan jeruk lemon demi memenuhi kebutuhan pasar. Berikut ini panduan praktis secara budidaya bagi anda yang ingin membudidayakan jeruk lemon. Pertama, syarat tumbuh tanaman jeruk lemon. Tanah yang kebur dan organik. Tanah memiliki tingkat garam yang rendah, bebas dari gulmah, tanah tidak terkenang air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dua, menyiapkan lahan. Anda perlu menyiapkan lahan yang cukup luas untuk ditanami pohon jeruk lemon. Untukkan tanah perlu anda buat untuk ditanami bibit dan memberikan jarak antar tanaman jeruk lemon. Perhatikan kedalaman lubang tanaman jeruk lemon dan sesuaikan dengan akar bibit. Akar bibit dapat mencokram tanah dengan baik. Tiga, pemibitan. Cara pemibitan anda dapat dilakukan dengan membatangkan bibit yang terjangkau kualitasnya di tempat penjualan bibit tanaman buah. Kualitas bibit ini harus benar-benar anda perhatikan dengan seksama. Empat, penanaman. Penanaman dapat anda lakukan kapan saja, asalkan cara menanamnya tepat dan syarat tumbuhnya terpenuhi. Teknik menanamnya dilakukan dengan menansapkan bibit kemasi-masi undukan tanah yang telah dibuat. Pastikan bibit buah jeruk lemon mendapatkan sinar matahari yang cukup dan air yang tidak berlebihan. Pemumpukan. Pemumpukan dilakukan maksimal 4 kali dalam 1 tahun, dengan kombinasi bubuk kandang, TPK, CK, dan kompos. Perawatan lain yang harus diperhatikan adalah pengusiran hama tanaman. Hama tanaman tersebut dapat berupa lalat buah, ulat, tungau, dan masih banyak lagi. Anda bisa memasang jebakan untuk mengusir alat buah atau menyemprotkan jahat tertentu untuk menyelamatkan buah dari hama penyerang. Bagi anda yang ingin berbudidaya tanaman jeruk lemon, penembangan sebagian batang utama perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah jatang sehingga produktivitas pohon jeruk lemon dapat terpelihara dan meningkatkan dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah buah yang terlalu banyak pada musim panen pertama dapat anda pangkas untuk produktivitas buah di tahun mendatang. Terakhir, pemanenan. Pemanenan buah jeruk lemon dapat anda lakukan saat buah benar-benar matang. Pasalnya, buah jeruk merupakan jenis buah yang hanya dapat mematangkan diri di pohon. Dan setelah dipetik, maka ia akan berhenti melakukan proses pematangan. Usia yang ideal untuk pemanenan adalah 10-36 minggu. Demikian cara berdaya jeruk lemon, panduan praktis. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali.